Pernahkah Anda merasa lelah dalam kehidupan ini? Anda sudah berusaha setengah mati, tapi hasilnya begitu-begitu saja. Anda sudah menuliskan mimpi Anda dengan detil sekali, semuanya berjalan, tidak ada perkembangan. Anda sudah berdoa kepada Tuhan setiap malam, tapi rasanya kok tidak ada jawaban. Banyak orang yang mengalami seperti itu, Anda tidak sendirian. Tapi sebenarnya, doa Anda sudah dijawab. Doa Anda sudah dijawab bahkan sebelum Anda mengucapkan doa itu. Tuhan menjawab doa Anda tidak seperti apa yang Anda kira. Ketika Anda berdoa, Ya Allah, aku ingin berumah. Tapi ternyata yang datang adalah lemparan batu, lemparan batu-batu. Apa yang harus Anda sikapkan? Apakah Anda harus melempar balik ke orang-orang yang melempar? Atau Anda menganggap bahwa lemparan batu-batu itu adalah bahan untuk Anda membuat di rumah Anda sendiri? Ya, tentu saja. Tuhan tidak menciptakan rumah langsung, celing seperti itu. Tapi kitalah yang harus memahami bahwa Tuhan menyediakan bahannya untuk kita sendiri, menyusun bahan itu untuk menjadikan rumah yang kita inginkan. Tuhan bukan Tuhan sulam, tapi Tuhan adalah Tuhan yang mengakulkan doa kita dengan caranya sendiri. Sehingga kita yang harus berperasaan kebaik, yang harus mencari apa yang bisa kita lakukan terhadap hal-hal yang sudah disediakan Tuhan kepada kita. Karena kita tidak mengerti bahwa orang lain di sekitar kita bisa mewujudkan mimpi-mimpinya, padahal ada di situasi yang sama, ada di lokasi yang sama, dengan sumber daya yang sama. Tapi mengapa mereka bisa sedangkan kita tidak? Ini perkara bagaimana kita bisa melihat kesempatan yang ada di sekitar kita. Ini tentang sudut tanda, ini tentang pengetahuan, ini tentang bagaimana menyadari apa yang sebenarnya bisa kita lakukan. Sehingga menjadikan mimpi kita terwujud. Tuhan sudah menyediakan sumber daya di sekitar kita. Tinggal bagaimana kita bisa melihatnya tersebut. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Agar kita bisa lebih menyadari bahwa Tuhan sudah menyediakan segalanya di sekitar kita. Salah satu caranya adalah dengan mengupgrade pengetahuan kita, mengupgrade ilmu kita. Dengan pengetahuan dan ilmu diupgrade, maka kita akan lebih mudah melihat apa yang sebelumnya kita tidak lihat. Ternyata dengan wawasan-wawasan itu, kita bisa melihat sesuatu yang sama dengan cara yang berbeda dan menimbulkan interpretasi yang berbeda. Maka belajar, membaca buku, datang ke mentor, bertanya kepada orang yang lebih paham, itu sangat penting sekali. Ini bukan tentang doa kita dijawab atau tidak, tapi ini tentang kepatasan kita untuk melihat potensi-potensi yang ada di sekitar kita. Ini tentang kepatasan kita menerima doa kita sendiri. Kalau kita tidak mengupgrade diri, berarti kita tidak memataskan diri untuk menerima jawaban dari doa kita. Selamat mengupgrade diri, selamat bertumbuh, dan siapkan, lalu pantaskan diri kita untuk menerima jawaban doa kita yang terbaik. InsyaAllah. Sampai jumpa di video selanjutnya.